Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut video tutorial cara mengganti dan menyetel V-Belt pada motor blower langkah pertama kita ke bagian panel kontrol matikan selektor lalu agar lebih aman teman-teman bisa mematikan MCB atau mencabut fused control jika renekan saya mematikan dari main MCB maka lampur seluruh panel akan mati selanjutnya kita ke bagian blower pada bagian motor terdapat empat buat bau pengunci di setiap sudut motor dengarkan semua bau pengunci tadi terima kasih selamat menikmati lalu kendorkan bau setelan setelah semua bau pengunci dan bau setelan di kendorkan dorong motor sehingga kedua puli berdekatan membuat V-Belt menjadi kendorkan lalu lepaskan V-Belt selamat menikmati lalu pasang V-Belt yang baru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah V-Belt baru terpasang kita setel defleksinya penyetelan defleksi V-Belt saya menggunakan rumus sebagai berikut pertama-tama kita harus mengetahui ukuran dari speng leng bisa mengukur manual dari V-Belt yang bersentuhan dengan puli A sampai ke puli B atau bisa juga dengan menggunakan rumus seperti ini sebelumnya semua hasil pengukuran satuannya inci memaksud nilai C, nilai D, sehingga nilai D pun satuannya inci setelah mendapatkan nilai dari span length maka 1 inci dari span length sama dengan 1.64 inci nilai defleksi V-Belt atau jika dikonversikan ke minimeter maka nilai dari span length dikali 0,0156 selanjutnya kita setel defleksi V-Belt dengan menggerakkan motor arah menjauh ataupun mendekat sesuai dengan nilai defleksi yang kita dapat tadi setelah defleksi V-Belt sesuai selanjutnya kita juga harus memastikan puli saling sejajar satu sama lain ada 2 teknik untuk mengukur puli agar sejajar yang pertama menggunakan mistar atau benda yang panjang dan rata atau menggunakan benang nilon atau sejenisnya pastikan semua sisi puli bersentuhan dengan alat ukur dengan rata agar lebih pasti ukur puli pada sisi lainnya setelah selesai semua jangan lupa untuk mengencangkan kembali bot-bot pengunci tadi dan pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal di area kerja lalu dites coba nyalakan motor secara manual kurang lebih 30 menit setelah itu bisa dicek kembali defleksi V-Beltnya baiklah sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati